Hai guys welcome to channel fakta trading channel tempat dimana kamu bisa belajar trading saham trading crypto trading index trading forex dan trading commodity ya seperti yang saya sebutkan bahwa saya akan membahas saya akan sharing 30 strategi trading dan kali ini saya akan sharing strategi trading yang keempat strategi ini adalah bagaimana kita trading menggunakan moving of rates 200 dikombinasikan dengan MACD atau moving of rates convergence divergence tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Nah buat kamu yang belum nonton strategi trading yang pertama kedua dan ketiga ya mau ditonton siapa tahu ada salah satu strategi yang cocok buat kamu kalau kamu merasa nanti video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like comment kalau misalnya ada pertanyaan dan share juga ke temen kamu yang menurut kamu atau mungkin kamu dengar-dengar dia pengen belajar trading Oke kita langsung ke prakteknya ya Nah kali ini saya ambil contoh di saham Tesla Tesla tahu dong ya yang punya Elon Musk mobil elektrik mobil elektrik nah prinsip dasarnya bagaimana teman-teman menggunakan moving of rates 200 ini dikombinasikan dengan MACD adalah ini salah satu strategi yang menurut saya sangat gampang di aplikasikan dan manjur juga kalau misalnya kita bisa disiplin menggunakannya kita disiplin mengeksekusi atau kita disiplin melakukan sesuai dengan sinyal yang muncul jadi kalau misalnya sinyal muncul sinyal baik muncul kita baik kalau misalnya ada sinyal atau misalnya udah sesuai dengan target jual kita ya kita juga jual gitu jangan terlalu banyak berharap maksudnya ngarep-ngarep nggak cut loss ngarep-ngarep Nah itu biasanya penyebab kegagalan atau penyebab fatal banyak trader akhirnya mundur dari trading ya ini kita lihat misalnya contohnya Tesla jadi saya kasih dulu ya rumusannya rumusannya adalah pertama harga harga sahamnya atau harga kriptonya atau harga forex-nya harga indeks atau harga komoditi misalnya gold harganya itu harus diatas ema 200 terus kriteria yang kedua harus tulis handle yang ketiga maksudnya kalau kita lihat kayak Hai tolerance jadi Golden Cross itu kalau kita lihat kayak perpotongan eee garis biru itu memotong ke atas ke merah itu dibilang golden cross kalau yang biru memotong ke bawah ini dibilang dead cross Ini Tiga patokan ini Tiga kriteria ini Atau tiga syarat ini harus terpenuhi Untuk kita ambil posisi Buy Terus yang berikutnya Stop loss Disupport Sebelumnya 5 Profit Di Profit ini Profit saat Kita bisa pilih Punya beberapa opsi Tanya pertama Saat decross Atau Yang kedua Saat Please reward Dua kali Atau Apalagi ya Yang ketiga Atau Opsi yang ketiga Saat Ini untuk Resisten Nah Coba Kita praktekan Jadi ini Syaratnya Misalnya kita lihat di Suntest Ini gampang banget ya Teman-teman pasti gampang banget Gampang banget mengerti Dan gampang banget Untuk praktekin Tinggal Mobil lift Atau enggak Ini saya buat Sini Sini Ini Kita naikin sedikit Ini Biar Oke Hmm Kalau misalnya Kondisinya Harga seperti ini Kita lihat bahwa Oh ini Misalnya ada Golden Cross Disini Kita lihat Disini Golden Cross Tapi harga Enggak di atas Moving of race EMA 200 Jadi ini berarti Enggak memenuhi syarat Untuk Beli Berarti Skip Lanjut Ini juga Ini Golden Cross Tapi harga Di bawah Moving of race 200 Berarti Skip juga Untuk kita Yang trading spot Kita kan Cuman bisa beli Dan berharap Bisa jual Di harga Yang lebih tinggi Jadi Kalau misalnya Lagi Lagi turun Kita enggak bisa Ngapa-ngapain Selain Ya Tunggu aja Kecuali Yang teman-teman Yang trading Future Yang trading Forex Yang trading Index Yang trading Komoditi Yang trading Crypto Yang futures Itu bisa Untuk Selesai Nah Sekarang Harganya Harga Dari Tesla Sudah Di atas EMA 200 Tapi Kita melihat Tidak ada Golden Cross Jadi Ini pun Kita enggak Ngapa-ngapain Selanjutnya Nah Sini Ini Nah Ini Menarik Ini Kita Kita Lihat Disini Disini Ada Golden Cross Terus Candle Itu Di atas Di atas EMA 200 Lebih Oke Sebenernya Kalau misalnya Ini Tutup Tutupnya Bullish Candle Jadi Kita Bisa Mulai Entry Di sini Stop Loss Itu Support Sebelumnya Ini bisa jadi Support Sebelumnya Buat teman-teman yang belum tahu Support itu apa Coba nanti Nonton video tentang Support Resisten Yang saya Sudah Buat Kalau Misalnya Kita Entry Disini Stop Loss Di Support Sebelumnya Lese Sedikit Di bawah Support Sebelumnya Misalnya Berarti Take Profit Misalnya Risk Reward Dua Kali Berarti Kalau Misalnya Stop Loss 8% Take Profit Dua Kali Lipat Berarti 16% Ada Tulisan Muncul Reward Bisa Dua Kali Misalnya Dua Kali Atau Ya Kalau Misalnya Kita Mau Tunggu Pas Harga Close Di Bawah EMA 200 Juga Bisa Tergantung Dari Kita Sendiri Aja Ini Buat Contoh Aja Misalnya Anggap Kita Pakai Risk Reward Rasionya 1 Banding 2 Lanjut Ups Ini Nah Disini Juga Kalau Kita Lihat Begitu Kena TP Setelah Itu Ada Muncul Golden Cross Lagi Nah Disini Berani Nggak Untuk Entry Nah Kalau Udah Terlalu Jauh Begini Ya Bisa Juga Entry Tapi Stop Loss Jadinya Kejauhan Misalnya Support Sebelumnya Daerah Sini Ini Ini Gap Gap Besar Nah Ini Diset Jadi Risk Reward Nya Kita Jadikan 2 Teman Teman Bisa Misalnya Sudah Profit Satu Satu Banding Satu Dengan Resiko Ini Stop Loss Dipindah Ke Atas Bisa Seperti Nah Dengan Kondisi Ini Kita Coba Lanjut Ya Nah Ini Kalau Yang Mengerti Divergence Ya Ada Divergence Kayaknya Biasanya Gak Kuat Untuk Naik Tapi Karena Kita Strategi Trading Nya Adalah Menggunakan MACD Dan MA200 Berarti Kita Harus Loyal Artinya Kita Follow Strategi Ini Kita Gak Bisa Entar Strategi Ini Entar Strategi Itu Nanti Mencela Mencela Kan Jadinya Jadi Kita Tetap Oke Sesuai Konsisten Dengan Strategi Ini Hasilnya Oops Kena TP Guys Berarti Disini Sudah Dua Kali Sedangkan Pas Disini Pun Ada Sempet Golden Cross Lagi Ini Ada Sinyal Bayi Lagi Disini Jadi Kalau Misalnya Teman Berani Untuk Ambil Tambah Posisi Yang Baru Disini Bisa Ambil Posisi Baru Stop Loss Adalah Support Sebelumnya Dengan Race Reward Misalnya Sama Satu Banding Dua Disini Juga Ada Golden Cross Harusnya Disini Entry Posisi Juga Top Post Adalah Disupport Sebelum Yang Ini Udah Langsung Kena TP Tinggal Yang Satu Ini Aja Yang Ups Selanjutnya Ini Juga Kita Lihat Ada Golden Cross Ini Harusnya Disikat Stop Loss Nya Adalah Loss 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 Sebelumnya Ini Kita Pakai Riss Loss 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 ini stop lossnya support sebelumnya bisa kecilin lagi kalau kita ada rewardnya 1 banding 2 mungkin ini kena stop loss lagi kali-kali wups masih TP juga guys ini juga disini ketemu satu entry lagi stop lossnya kita masih tetap pakai dari reward 1 banding 2 dan masih lanjut ini dia nih ini ini saya kelihatannya udah nggak kuat tapi ya kita nggak pernah tahu ya entry disini sesuai dengan strateginya stop lossnya ini udah panjang nih guys 27% nah kalau stop loss udah terlalu panjang gini ini biasanya kemungkinan udah udah susah untuk kalau kita untuk dapetin invest reward 1 banding 2 aja itu harus naik 50% kalau kena stop loss oke kalau kena stop loss ya udahlah biarin biarin aja emang itu udah namanya trading nggak mungkin kalau 100 kali trading semuanya profit nggak mungkin atau mungkin 100 trading mungkin tapi nggak mungkin setelah 1000 kali trading profit semua jadi pasti akan ada ada saat dimana kena stop loss disini cuman udah banyak banget nih nah terus kita lanjut nah disini ada golden cross tetapi karena harga di bawah ema 200 berarti ini skip nggak trading ini juga ada tapi sepertinya di daerah nggak ini kalau dilihat ada sinyal disini tapi harga ini di bawah ema 200 berarti ya disini juga kita nggak nggak transaksi walaupun perairnya naik ya kita kan bener-bener ikutin aturan nggak bisa entar begini entar begitu jadi kalau memang nggak sesuai dengan trading plan kita ya kita skip nah ini sempet ada kita 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 stop lossnya support sebelumnya kita 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 lihat di sini juga ada nih muncul jadi ini bisa dulu sebelumnya tp-nya kita coba wups kelihatannya udah mulai nggak kuat tapi kena tp guys dan dia muncul lagi sinyal di sini tp satu banding dua terus-terus-terus-terus yep di sini eh kelewat tadi sini ada oke ini tp1 banding dua ini harusnya kena udah cepetan tadi jalan lagi nah ini ada satu oke angkirnya di sini stop loss nya di support dan ini coba kita lihat wah ini udah live rate panjang nih kemungkinan kena stop loss nya ini juga ada berkali-kali nih tapi kalau temen-temen trading jangan terlalu banyak posisi kalau misalnya belum masih belum floating profit kalau misalnya ini lagi flat gitu mending nggak usah tambah posisi karena kalau misalnya ini nambah ini nambah terus ini nambah tiba-tiba salah gitu langsung tiga posisi semuanya kena stop loss kan tapi kalau misalnya udah satu udah profit mau tambah lagi ya itu bagus ups 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 nyaris nah ini juga tadi ya kalau misalnya mau tambah di sini pasti udah golden cross di sini eh belum belum profit juga sih ya inilah kalau mau tambah mau tambah di daerah sini masih oke artinya kan dia udah voting profit yang ini jadi kayak mau kunci juga bisa dan seterusnya masih panjang kalau misalnya kita mau back testing terus ya Nah yang penting teman-teman udah tahu bagaimana menggunakan strategi ini ini kayak yang gampang banget tapi powerful cuman kelemahannya adalah kalau kondisi market sedang sideway kalau sedang sideway dia akan banyak false jadi kayak yang entry kena stop loss jadi kalau kita stop loss terlalu dekat bakalan sering kena stop loss Coba kita lihat di Apple ya Apple juga sama simulasi temen-temen sih kalau misalnya bisa disiplin pakai ini sih indikator ini juga bagus banget jadi aturannya kita ingat ya Golden Cross candlestick di atas EMA 200 sikat stop lossnya ini adalah di bawah support sebelumnya take profitnya kita sementara anggap pakai dua kali dari resiko jadi kalau misalnya disini kita lihat Oke sini ada eh kebetulan banget langsung ada Golden Cross harga di atas berarti kita entry by kebetulan ini saya pakai time frame-nya 4 jam ya jadi nanti teman-teman bisa cocokin lagi di tes lagi ke time frame yang teman-teman pakai indikatornya ini apakah bagus cocoknya kalau misalnya di aplikasiin ke time frame yang lebih lebih kecil misalnya ups sini ada sinyal lagi nih kalau misalnya lagi kayak gini lagi floating profit terus ditambahin posisi itu sih itu sih masih lebih oke jadi disini tambah entry 1 stop lossnya di support sebelumnya nih berarti TP nya dua kali ya Oh yang ini udah kena TP ini udah pada cuan ya ini nyaris kena stop loss guys tapi kayaknya bakalan kena stop loss nih juga ada sinyal tadi tempat muncul tempat muncul Nah untuk tahu apakah saya mau tambah lagi posisi atau enggak harusnya kita harus pahami tentang manajemen resiko Nah untuk kalian mau belajar tentang manajemen resiko dan psikologi trading komplit ya mungkin bih kalau sempat ada waktu ya ikutin ikut kelas yang yang kami adakan itu kelas intensif dua hari itu akan mempelajari semua mulai dari strategi trading manajemen resiko psikologi trading dan mindset pokoknya banyaklah di sana kita lanjut kalau udah kena stop loss gini terus kita ada sinyal eh ini ada sinyal nih kenapa ini nggak mau penuh syarat karena harga di bawah ema 200 berarti skip nah ini ada nih entry entry kalau udah aturannya harus entry ya entry kalau terlalu banyak Oh tapi kan udah ketinggian atau segala macem ya ikutin aja ya strateginya gitu nggak usah terlalu banyak terbawa sama perasaan Ups ini kena stop loss sebenarnya ini kalau misalnya ini ada cara supaya mengantisipasi supaya kalau misalnya udah ada profit jangan sampai balik lagi kayak itu semuanya kayak trailing stop dan ya trailing stop salah satunya dia kalau balik lagi kalau mau belajar ikutin yang kelas manajemen resiko aja lah karena disitu semuanya komplit saya ada eh format Excel nya dimana kita bisa monitoring monitoring monitor semua trading kita oke ini ada sinyal entry top loss sama 1 banding 2 ini berarti kayak profit satu ini udah impas ini ada sinyal ini ada sinyal tapi karena udah dua kali kena stop loss abisnya nabung dulu jangan boros boros entrynya sini aja setelah tp ada sinyal lagi top loss di setelah support sini tp nya yep nah strategi ini sangat gampang diaplikasikan dan powerful jadi eh kalau misalnya untuk ini salah satu itu strategi yang menurut saya oke dan recommended buat temen-temen yang mau praktek yang mau coba tapi sebelum digunakan memang temen-temen harus backtesting sendiri supaya dapet feel nya confident nya dapet baru eksekusinya enggak enggak banyak takut ya oke sangat singkat kita bahas tentang strategi ini strategi ini saking sederhananya tapi powerful luar biasa jadi pasti sangat gampang untuk dimengerti dan diaplikasikan jadi sampai disini dulu sampai ketemu di video berikutnya buat kamu yang belum subscribe subscribe dulu aja biar gak ketinggalan dan masih ada dua puluhan strategi yang akan saya share di channel ini jika kamu suka dengan videonya silahkan like subscribe juga share ke temen kamu yang lagi boncos mungkin yang lagi belajar trading terus apalagi ya follow IG kami fakta trading dan sudah sampai disitu dulu saya selalu sukses buat kamu dan salam cua see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati